Dan kristal kostumnya, musisian versi 1 guys, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back again to my youtube channel Wiggy G Alright guys, here we go, let's go Kita bahas update patch note oktober ya Patch note oktober inilah hal yang kalian nanti-nantikan udah lama ya Disini ada beberapa event penting ya Dan seperti ini disini ada ever once banquet ya untuk epic talisman Disini ada film branda wujud, ada heraldi baru juga Terus disini ada crystal point epic costume ya Jadi ini ada beberapa highlights yang perlu kita bahas ok Gue tidak akan membahas caceremehnya semuanya, panjang lebar enggak Oke kita akan bahas aja sekilas aja Oke guys, jadi tidak terlalu lama videonya biar ok Langsung disini ada new mission added Jadi nanti kalian ada misi baru di misi papan kalian ya Itu untuk mendapatkan heraldi Namanya frontal breakthrough ya Disini seperti ini statusnya ya Untuk mendapatkan attribute seperti attack power Ada apa namanya Elementalnya juga Dan ada juga critical, jadi opsinya ini bakalan beragam banget ya Dan disini untuk mendapatkan ini Kalian harus menyelesaikan Namanya apa mission Missionnya itu di misi papan nanti ada misi baru ya Untuk mendapatkan misi ini kalian gak boleh skip-skip misi papan Jadi ya kalau bisa kalian kelarin itunya ya Misi papannya semua dikelarin gitu Nanti barangkali ada yang muncul misi dari frontal breakthrough mission Ataupun build commission Ataupun companion mission Ya, ini beda-beda teman-teman Untuk mendapatkan frontal breakthrough mission ini kalian paling gak itu Single player alias kalian solo Labyrinth 11 di dungeon-d dungeon tersebut nih Ada blue raven, lost exile, road lettuce palace, dan create arena Ya, kalian bisa dapetin ini Oke Untuk itu ada lagi Namanya gold commission Ini party dimana Nanti ada di misi papan Kalian harus run 6 orang Yaitu ada trial Chiron, trial ganon, dan push crystal Jadi Ya, kalau bisa Ada teman kalian yang punya misi ini Kalau misalkan mode trial gitu ya Trial, granon, trial chiron, ataupun push crystal Kalian tahu untuk mendapatkan dragon jet yang dari ini Apa, gold? Ya Oke, lanjut di companion mission Companion mission ini Sama untuk dungeon-nya itu Labyrinth 11 Tapi kalian berempat sama teman-teman kalian ya Jadi Kalian masuk party Bikin party berempat Masuk di Labyrinth 11 Ya, companion mission ini Dungeon-nya adalah Ancient Military, East Ancient Memory, dan West Ancient Dan nanti dapet companion mission box Nah, untuk frontal break room-nya kalian seperti ini ya Dapet Apa, ada heraldi Ini opsi elementalnya bisa 2% sampai 20% teman-teman Ya, disini ada tulisannya tuh ya Bisa 2% sampai 20% Dan juga nanti ini bisa dipakai bersamaan dengan katanya Katanya gini ya Can be equipped along with First Battle heraldi and Vigor heraldi Oke, tapi untuk lebih jelasnya nanti akan gue bikin konten sendiri teman-teman Oke Jadi untuk saat ini kita akan sneak peek aja dulu Sikit intip-intip ya Update-update terbarunya apa aja Di Vigor heraldi Nah, ini ya Vigor heraldi Ada Vigor heraldi itu namanya Vigor heraldi untuk menambahkan elemental 20% teman-teman ya Jadi bener-bener dia Nah, untuk nambahin heraldi apa Dapetnya 20% doang Nah, ini Vigor-nya ini Dapet dibeli di Sandhaven Ya, dari Princess Darkest Mocha Stack Shop For 15 Euro Vigor Dan 10 Gold Nah, ini untuk konten ini Ya, kedepannya Kedepannya akan gue bahas guys Dia dapetin ini gimana Pokoknya kita akan pisahin Ya, jadi Jadi jangan Semuanya dibahasin ini sekarang Pasti akan lama Oke Component Mission Box Nah, Component Mission Box tadi Ketika selesai menyelesaikan ini Ini, Component Mission Nanti dapetin Component Mission Box Nanti kalau kita udah dapet like 10 kali Baru kebuka boxnya kedua Nanti dapet 20 kali baru nih Kebuka yang lapis Dapet hero-nya nih Ya, lapis 50 Dan hero coin 100 Ini lumayan ya Lapis 50 Wow Oke, lanjut ke Vibran Atribute Dragon Jet Ya, berarti sekarang ada Dragon Jet Dengan elemental teman-teman ya Jadi statusnya untuk basicnya LA Kan biasanya dulu cuma ada critical sama critical damage ya Sekarang ada Dragon Jet untuk khusus ada elemental Ketika di enhance dengan menggunakan refiner Ya, palu untuk enhance yang dari magic ke rare, rare ke epic Jadi nambah nih persenanya ya Jadi bahkan ininya untuk ininya berkurang juga tuh Ya, untuk ECJ ini dia dinyontohinnya pake ECJ tuh Ya, jadi ECJ bisa berkurang juga Lanjut disini ada exhibition turnamen ranking remote creature chest Nah, jadi dulu ada misi guild namanya reining blossom Dimana guild bersaing untuk mendapatkan buff ini teman-teman Ya, untuk mendapatkan buff ini dan beberapa titel lainnya Dulu guild sama guild bersaing Sekarang persaingan juga menjadi antar member Dimana member yang donate-nya terbanyak Ya, 14.000 point lebih ya Itu akan berkesempatan untuk mendapatkan buff ini Ya, ini ranking 1-nya dapet ini Ranking 2-nya dapet ini Ranking 2-nya dapet ini Ya, beda-beda tuh ya Jadi pokoknya yang donate terbanyak ini di guild Bisa dapetin buff terkuatnya dari guild Gitu ya Sekarang persaingannya seperti itu Lanjut ke lebih difficulty auto disini Nah, ini ada perubahan sedikit Dimana nanti kalau masuk dungeon atau one last Yang auto Maksudnya auto Ya, ini defaultnya ya Defaultnya itu Nanti masuknya kalian itu LB13 untuk nest Dan ini untuk dungeonnya LB6 Pasti begitu ya Pertama kali masuk Pertama kali masuk bisa easy Nanti setelah kalian masuk Lagi itu randomnya segini ya LB13 dan LB6 Seperti itu guys ya Jadi gak milih-milih mulu gitu ya Oke lanjut Ladder exit penalty Nah, buat teman-teman yang mungkin Mungkin sering DC Hati-hati Atau memangnya sengaja DC Pas lagi ladder Hati-hati aja nih teman-teman ya Sekarang ada penaltinya Penaltinya itu 15 menit Gak bisa main ladder ya Semua karakter Hati-hati Ya DC di satu Semua karakter dalam satu ID Yang gak bisa main Ya Jadi hati-hati Jangan sampai DC ya teman-teman ya Disini ada hero battle fit Content closing Nah, dulu ada namanya hero battle fit Ini kita untuk mendapatkan Beberapa gold Dan beberapa hero level XP Ya Tapi itu udah gak penting lagi Makanya sekarang udah dihapuskan nih Ya Dihapuskan Lanjut ya Disini ada beberapa perubahan Teman-teman Jadi order ini ada perubahan Di golden goblin disappear Berarti Golden goblin itu sudah tidak muncul lagi Golden goblin bukan yang golden goblin coin ya Tapi golden goblin yang bener-bener golden goblin Yang muncul di setiap dungeon ya Kadang-kadangnya random kan Tiba-tiba muncul golden goblin Wah lah Pas di kill kita dapat beberapa ratus gold gitu Nah, itu sudah dihilangkan teman-teman ya Disini ada lagi This moment gold ya Ketika membunuh gold monster Sudah dihilangkan Disini ada gold collection dan lain-lain Currency Ya Kalian bisa temuin lagi disini Di itu ya Di in-game-nya ya This is not very important Ya Gak begitu penting juga Selaer mode udah pasti ditutup ya Everyone's bangkit Ini dia teman-teman ya Ini dia salah satu event yang Paling penting buat kalian Yang baru main di regoness Ya Ini adalah event dimana kalian bisa Dapetin epic talisman elemental Ya Elemental epic talisman Ya Jadi dengan menggunakan event ini Kalian harus laksanakan Ya Harus dikerjakan sehari itu satu kali Teman-teman Ingat Sehari satu kali Udah mulai bisa dini Dikerjain setelah update ya Sehari satu kali Masuknya itu bisa satu sampai dua orang Saran gue dua orang aja Ya Biar kalian itu gak Gak terlalu sulit ya Karena di lantai dua belasnya Lumayan sakit damage bossnya ya Oke Jadi ini untuk masuknya Kalian secara minimal level 93 Ya Waktu clearnya kira-kira Tujuh Oh seminggu ya Seminggu ini Weekly clear limit ya Pokoknya sehari satu kali Berarti ya kalau seminggu Ya tujuh kali Ya gitu Pokoknya kalian gak boleh miss Satu hari pun ya teman-teman ya Ini harus dikerjain Everyone's bangkit ini Disini itu ya Nanti beli keynya dari kunci ini Nanti untuk lebih jelasnya Tentang event makan Akan gue jelasin aja Di konten terpisah ya teman-teman ya Oke lanjut Ini ada remote quest Ya ini remote questnya Biasa awal-awal untuk ini Pasti dapet remote quest ya Sini ada stage-stage nya nih teman-teman Ya tuh Ada clear boss ya Ini boss-bossnya nih Ada dua belas lantai teman-teman Jadi hati-hati Nah tenang aja Misalkan teman-teman mati nih Di lantai-lantai Misalkan Lantai tiga mati Terus kalau Berhasil clear Nanti hidup lagi Gitu ya Masih bisa hidup Kecuali Nanti di lantai dua belasnya mati Udah gak bisa hidup Ya Nih tuh ya Kalau ada fragment Dapetin ini Jumlah fragment-fragment Yang bisa didapetin teman-teman ya Dan bisa juga kesempatan Dapet golden goblin coin nih Ya Bisa dapetin golden goblin coin Tapi low rate ya Very low rate Itu kesempatannya Sedikit Ya ini kebuktinya ya Clearing boss stage Revive dead players Ya Ini bukti dari bahwa Kalau kalian udah mati Kalian bisa hidup lagi Ya Yang penting Nah pas udah di Lantai dua belas Jangan mati ya Nanti kalau di lantai dua belas mati Kalian gak bisa hidup lagi Ya Sekarang ini Untuk elemental talismannya Dulu kan Cuma nambah sampai 6% Teman-teman ya Sekarang nambahin lagi nih 6% Sampai 6,4 ya Maksudnya Max nya adalah Sekarang 6,4% Which is Kalau talisman itu Kalian taruh depan Yang kali 200% Itu akan jadi Sekitar 12 Ya 12 ya Bukan 12,8 ya Jadinya ya Gitu Dan ini untuk Storm time and space Sekarang bacus-bacus-bacus Ya Easy Easy juga sih ini Tinggal ngarahin meteornya aja Ke kepala gajahnya Nanti gajahnya pusing Kalian pukul Gitu Easy Lanjut Halloween event Oke teman-teman Ini Oktober Memang Bernuansa Bertemakan Halloween Ya Dimana semua kota Semua kota Bener-bener literally Semua kota Temanya Halloween Dan malam hari Nah disini Ada event quest NPC Kalian tinggal jalanin aja Ya Untuk lebih lengkapnya Nanti akan gue Bikin di konten selanjutnya Oke Apa ya Event shop rewardnya Ini dapetnya Ini Macem-macem Ini dapet Mount lampu Santera Ini adalah toko shopnya Dari Apa Halloween Ada Ada garnet Bisa tukerin garnet Yang intinya kalian dapetin Coins Contouring coin ini Nanti kalian bisa tukerin Hadiah-hadiah yang keren disini Ya Adalah Brium Ada Golotus Crown Ada Apa namanya Jack on lantern Apa nih Ada lapi Apa namanya Talisman yellow ghostly Spirit Ada spirit lah Macem-macem spirit disini guys Kalian bisa beli ya Oke Oke lanjut Di oktober Masih biasa Goddess coin akan dapet Setiap harinya Satu biji Setiap jam 11 malam Lanjut Di cash shop Ada oktober kostum Free bear kostum Nah ini adalah kostum Ya rare ya Jadi ini kostum rare nya Ini desainnya Oke punya teman-teman Tapi untuk statusnya mungkin Kurang bagus ya Karena ini rare kostum doang Jadi kalian Ya Ini kalau misalkan kalian yang udah punya Conversion Ya kostum konversion yang ungu itu Kalian baru bisa keren nih Pake ini ya Damagenya keren Desainnya juga oke Tidak ada jadinya ya Karena kalian udah punya conversion Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya conversion ya Sebaiknya ya Ya boleh beli Cuman kalau dipake untuk dungeon Atau nice Jangan dulu ya Oke Disini ada 3 warna nih Hijau, pink, dan ungu Ya ungu putih Nah ini weapon juga keren banget sih Tampilannya ya Tertemakan Halloween Alright Next Special Legend Pandora Box Pandora Box update untuk Wingtail and decal nya ya Jadi disini wing nya bener-bener besar banget Teman-teman ini Cuman ada warrior Cuman segitu doang nih Ya jadi ini gede banget nih sayapnya nih teman-teman ya Lanjut ya Dekal nya tuh Bentuknya Balon udara Eh lampu atau ya Lentera gitu lah Nah ini tuh untuk spiritnya Ini ya sebuah api spirit Ya Yang nanti Gedenya akan menjadi Vampir Lucu banget ya Memang temanya ini Red Lotus ya Jadinya Santunya hantu vampire Dan ini dia teman-teman Crystal Point Store Epic Costume Ya Welcome 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 Dan kalian sangat beruntung Epic Costume kali ini adalah Musician Ya Costume musician ini Salah satu desain terkeren Yang pernah dragonis buat Ya menurut gue Jadi ini udah keren banget teman-teman ya Ini ada char dedeknya Ya ini untuk Charger sources Ya Disini ada Lancia Disini ada Kucing Ya disini ada Warrior Ya pengenom warrior nih Wah pasti kalian udah nanti-nantikan banget nih ya Pake kostum ini keren banget Disini terus ada Kali Ada Disini ada Wow oke Thunder akhirnya Oke Keren banget ya Anyway Untuk ini Untuk job-job ini Ini sebenernya ada 3 warna teman-teman Yang ditampilin cuma 1 warna aja nih Ya Semuanya ada 3 warna Ijau Pink Apis pink Dan putih Putih ungu gitu ya Ini klerik juga keren banget teman-teman ya Nah Status terbaik dari epic kostum ya Tapi ini udah lumayan banget teman-teman ya Ini status tertingginya itu masih yang Kalo di celananya ini Light attacknya sekitar 14% ya Nah ini kan kalo dia attack power di kepalanya tuh Kalo gak salah 9,5 ya Attack power Jadi memang ada perbedaan sedikit banget ya Entah Yang kalo pokoknya status terbaik itu Antara 99 sama 9,5 Nah epicnya ini cuma 8% ya Nah kayak gitu ya Ini bukan status epic terbaik Cuman ini udah lumayan banget Buat kalian-kalian Yang baru main dragonis Udah bisa langsung Nambah damagenya lumayan gede nih ya Ini juga gayanya keren Damagenya juga bagus nih ya Status attack kalian pasti bakal nambah ya Untuk weaponnya juga seperti ini Untuk weaponnya sama nih ya Untuk weapon selalu untuk epic itu sama Alright Alright guys Jadi itu aja untuk Apa namanya Update patch October ya Untuk bulan October Update patchnya seperti itu Untuk selengkapnya dari setiap konten ini Akan gue update lagi di next video Oke Oke thank you banget yang udah nonton Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Sampai jumpa di video Dragonis selanjutnya See you guys in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax